Intro Untuk pagi hari ini berusur sampai di alaman 114 poin terakhir D Peringatan praktis Kaitan dengan ayat Hanya ada Satu yaitu Dalam Melakukan sholat Hendaknya menjaga Kekhusuannya Dan Memperhatikan Memahami Dan merasakan makna Bacaan-bacaannya Pesannya disini adalah Kita menjaga Khusu Khusu itu bagaimana Kalau di Surat Al-Baqarah Surat yang panjang Cuman ayatnya Bendek Sya'at Tuhan Wa syta'inu bissobri Wa sholah Wa innaha la kefirotun Illa ala al-khusi'in Al-lazina idunun annahum Mulaku rob Wahum ilahi roji'un Mintalah tolong dan sabar Dengan sholat Sesungguhnya Sholat itu berat Dilakukan Kecuali Oleh orang-orang Yang khusuk Yang khusuk itu Merasakan Sholat Tidak berat Sholat itu ringan Sholat itu Bukan Beban Bahkan Bisa menikmati Sebagaimana Kalau dipesannya ini Bisa menikmati Bisa merasakan Manfaatnya Kalau bukan beban Ya Kedatangannya itu Diharap Kalau merupakan Beban Dipanggil itu Enggan Terus di Ayat berikutnya Yang 46 Allah terangkan Siapa sih Orang yang khusuk Yaitu Al-lazina idunun annahum Mulaku rob Orang yang yakin Pasti akan Ketemu Allah Ta'ala Kalau punya Keyakinan Pasti ketemu Allah Maka bisa takut Kenapa Karena sholatnya Akan ditanya Semua malanya Akan ditanya Kalau gambaran Bukan bandingan Ya Allah Tidak bisa dibandingkan Gambaran yang lain Kira-kira begini Orang kalau Mau menghadap pejabat Itu kan Toto-toto-nya Sudah awal Mau mantenan Juga gitu Yang namanya Dandan Mulai sebelum subuh Itu sudah dandan Wudunya Sebelum subuh Supaya Make up-nya Tidak luntur Mau menghadap pejabat Juga gitu Bajunya Sudah ngati-ngati Dipersiapkan Supaya ketika Ketemu pejabat Atau kalau mantan Waktu Dilihat orang banyak Tidak Apa Dipermalukan Sudah siap Menjawab pertanyaan Semuanya Diatur Demikian juga Kalau kita itu Yakin akan Ketemu Allah Mesti persiapan kita Itu dilakukan Jauh sebelumnya Dan Kita usahakan Sebaik mungkin Kalau dari segi Bahasa Khusu itu Salah satu Maknanya adalah Tawadu Lapa Merendah Ya Merendah Toat kepada Allah Takut Kalau Ada yang Salah Kemudian Ada keyakinan Membenarkan Janji Maupun Membenarkan Ancamannya Janji Janji Allah Untuk mendapatkan Jana itu Benar Ancaman Allah Bagai orang yang Durhakai itu Adalah Benar Kalau perasaan Sudah muncul Dalam hati kita Kita akan bisa Khusu Akan bisa Kenapa kok Khusu itu Harus diperhatikan Karena harus kita Jujur ya Khusu itu Kadangkala muncul Kadangkala tenggelam Kadang naik Kadang turun Ya kita Kalau merasakannya Dimulai dari Yang awal Sajalah Kita akan Bicara Sholat Ketika Tangan kita Angkat Kudan Mulut Mengatakan Mengucapkan Allah Akbar Ketika Kata Allah Akbar Kita ucapkan Apakah itu Juga disertai Dengan hati kita Hati saya Dan bapak-bapak Ini Takkala Perasaan kita Mengucapkan Allahu Akbar Itu ada Perasaan Takut Atau Cuman Hambar-hambar Saja Hambar-hambar Saja Kalau Ada orang Mendengar Terutama Di tengah Kampung Yang Ya Pinggir-pinggir Desa Ada orang Berteriak Hari mau Itu Itu bisa Dipastikan Itu bisa dipastikan Bahwa orang Yang mendengar Kata-kata Ini akan Takut Takut Beratapan Dengan Harimau Takut Sudah Tertanam Dalam Benaknya Harimau Sesuatu Yang Menakutkan Bisa Menerkam Terkamanya Sulit Dihindari Kalau Cepat Sekali Demikian Juga Kita Mengenal Sifat Allah Yang Allah Itu Akbar Itu bagaimana Kalau Kita Mau Mulai Sholat Sudah Dengan Kesadaran Penuh Bahwa Allah Itu Maha Besar Insya Allah Nanti Dalam Perjalanan Berikutnya Mulai Doa Dita Sampai Tawo Jambal Fatiha Itu Akan Kita Rasakan Namun Kalau Sejak Awal Mas Allah Akbar Hambar Itu Rasa Rasanya Pintu Untuk Melamun Itu Terbuka Lebar Allah Habar Tidak Faham Maknanya Padahal Kalimannya Pendek 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 Sekali Itu Maknanya Merasakan Menikmati Makna Bacaan Bacaannya Itu Disitu Supaya Menjaga Kekhusuannya Ini Ya Kalau Sudah Begitu Jika Orang Mendengar Kalimat Kata-kata Dari Mau Takut Sebaliknya Sebaliknya Sebagian Orang Kalau Mendapatkan Dung-dungan Beras Dari Bulog Dari Apa Itu Kan Seneng Kartu BPJS Kartu Sejahtera Dan Seneng Tak Kalau kita Mendengarkan Melantunkan Bahkan Bukan hanya Mendengar Mulut kita Melantunkan Allah Akbar Kita Takut Senang Atau Susah Atau Hambar-hambar Saja Jangan Sampai Kita Terjadi Kata-kata Yang lain Sebetulnya Itu Biasa Mempengaruhi Hati Kita Mempengaruhi Gerak Kita Sementara Allah Akbar Tidak Mempengaruhi Hati Apalagi Gerakan Fisik Tidak Mempengaruhi Ini Namanya Tidak Konek Berat HP Itu Keliatannya Terucan Tidak Konek Tidak Tidak Nyetrum Hatinya Tidak Nyetrum Dengan Kalimat Kalau Begitu Tidak Tidak Bisa Menikmati Kalau Sudah Bisa Menikmati Sholat Itu Nyaman Makanya Kita Dapati Sebagian Shabat Sholat Sampai Berlama-lama Itu Karena Memang Menikmati Kalau Kita Sholat Sepuluh Menit Rasanya Kan Yolah Suwe Padahal Cuman Dua Rokaat Padahal Cuman Empat Rokaat Imame Rotok Dawa Sidik Diprotes Pak Ampun Panjang Panjang Itu Tersebagian Ya Tidak Protes Jangan Panjang Panjang Ini Kapok Tidak Mau Makmum Di Situ Lagi Tidak Bisa Merasakan Kenikman Maka Untuk Kita Semuanya Ayo Kita Perhatikan Karena Sholat Ini Merupakan Amalan Yang Penting Lantas Kalau Ternyata Tadi Saya Katakan Karena Ini Berdasar Pengalaman Dan Atas Kejujuran Bahwa Kita Khusuk Itu Sulit Naik Turun Lantas Persoalannya Bagaimana Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Sholat Itu Penting Sehingga Kita Bisa Khusuk Karena Khusuk Itu Akan Timbul Muncul Ketika Sholat Menjadi Keputuan Hal Yang Menentukan Dalam Hidupnya Menentukan Di dunia Mumpun Di akhirat Paling Tidak Beberapa Nas Yang Kita Dapatkan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Assalamah Untuk Dijadikan Sekedar Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Bahwa Kita Itu Bisa Merasa Butuh Terus Bisa Khusuk Yang Kita Lakukan Itu Bermanfaat Yang Pertama Bahwa Sholat Itu Adalah Penghapus Dosa Diruatkan Dari Usman Bin Affan Dia Mengatakan Samitu Rasul Allah Sallallahu Al-Sallam Yakul Mamin Mri'in Muslimin Tidak Dari Seorang Islam Yang Tahdurus Sholah Waktu Sholat Datang Padanya Maktubatun Sholat Yang Wajib Lantas Faihsin Wudu'ahu Dia Membaguskan Wudunya Bukan Sak Maunya Sendiri Kalau Anak Biasanya Waktu Rahup Kan Tidak Rata Rambut Juga Diusel Tangan Dikucurkan Di bawah Keran Ternyata Orang Tua Juga Ada Yang Begitu Tidak Memperhatikan Apakah Airnya Menempel Di Kakinya Di Anggota Badan Yang Mesti Dibas Tidak Diperhatikan Yang Ini Kalau Orang Itu Membaguskan Wudu Sempurna Wahusu'aha Wahruku'aha Kudian Ditu Khusuk Dalam Sholat Rukuk Nya Juga Disempurnakan Ilaka Nat Kaf Rotan Lima Kobel Hamin Dunu Itu Merupakan Kifaroh Penghapus Dosa-dosa Yang Sebelumnya Sehingga Kalau kita Sholat Yakin Ini Akan Menghapus Dosa Sebelumnya Serius Serius Sebagaimana Orang Kalau Yang Dihukum Ditahan Dalam Penjara Hukumannya Mati Kalau Anda Berkelakuan Baik Nanti Ada Keringanan Karena Janji Begitu Dia Berkelakuan Baik Semua Perintah Dijalani Kemudian Ternyata Berikutnya Ada remisi Di Tiap Tanggal 17 Agustus Biasanya Ini Ini Gumenya 40 Tahun Dikurangi Setahun Jadi 39 Tahun Ada lagi Yang Dikurangi Separo Rajin Mereka Berbuat Begitu Nanti Kalau Anda Rajin Utangnya Dipotong Bukan Ditambah Penghasil Utangnya Dipotong Tidak Jadi 100 Juta Dikurangi Menjadi 30 Juta Orang Kan Rajin Kalau Begitu Anda Tidak Usah Membarutan Asalkan Rajin Nanti Dalam Tenggang Waktu Sekian Dua Tahun Terus Akan Secara Bertahap Berkurang Demikian Juga Kalau Kita Ada Memuncul Perasaan Bahwa Dosa Akan Dihapus Kita Akan Sungguh Sungguh Karena Kita Banyak Banyak Dosa Kita Banyak Dosa 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 Tidak Dosa Dosa Terutama Kalau Menilai Orang Lain Kita Itu Pinter Pertama Jagongan Gimana Kabarnya Baik Baik Lama Lama Ngerasani Kan Terkenal Kritikus Itu Pinter Contoh Yang Sederhana Ketika Kita Melihat Sepak Bola Itu Lihat Hampir Semua Wah Kudunin Nendang Ini Waduh Semua Itu Satu Lapangan Dia Suruh Nendang Sini Tidak Bisa Kita Juga Demikian Ngeritik Orang Jadi Imam Kudunin Ini Dia Sini Tidak Bisa Tadkala Menjalani Tidak Bisa Bukan Nanya Itu Saja Ternyata Dosa Dosa Yang Lainnya Mestinya Kita Juga Tumbuhkan Kesadaran Kita Banyak Melakukannya Secara Tidak Sadar Karena Tidak Tidak Kita Rajin Untuk Melaksanakan Sholat Jangan Sampai Sholatnya Itu Bolong Apalagi Kalau Melakukan Sholat Tidak Dengan Sepenuh Perasaan Badannya Saja Sudah Bisa Dipaksa Hatinya Belum Bisa Diajak Butuh Latihan Dan Butuh Usah Sungguh Sungguh Terus Menerus Kalau Merasa Wah Sulit Saya Enaknya Sholat Di rumah Ya Meskipun Sulit Harus Jalani Menjalani Aja Sulit Apalagi Tidak Dijalani Ya Semakin Sulit Itu Jadi Harus Keyakinan Dan Kesadaran Bahwa Ini Pengapus Dosa Menentukan Masa Depan Saya Di Akhirat Harus Sungguh Kusuk Gitu Kemudian Yang Kedua Sholat Adalah Amalan Pertama Yang Dihisab Dalam Sebah Riwayat Nabi Mengatakan Pertama Kali Yang Dihisab Yang Dihitung Besok Hari Kiamat Adalah Sholat Bukan Prestasi Kita Bukan Jabatan Di Dunia Anda Kok Tidak Jadi Bupati Gimana Kesempatan Ada Kok Tidak Dimanfaatkan Ini Dikebuki Tidak Tidak Begitu Semua Orang Kecil Orang Besar Pejabat Rakyat Murid Ustad Kiai Apalagi Semua Ditanya Semua Ditanya Tidak Tidak Ada Jaminan Bahwa Kemudian Kalau Ustad Tidak Ditanya Tidak Juga Ada Jaminan Kalau Kemudian Ustad Kiai Kemudian Sholatnya Bener Oh Belum Tentu Ya Belum Tentu Orang Yang Terkenal Alipidato Apalagi Pejabat Oh Belum Tentu Ini Pejabat Karena Sibuk Tidak Sempat Sholat Ya Kutunya Dimaaf Tidak Ada Ceritanya Semua Akan Ditanya Demikian Juga Dengan Murid Murid Kalau Ustad Murid Kiai Ada Ditanya Apalagi Yang Bukan Ustad Dan Bukan Murid Orang Yang Kalau Ngaji Kalau Sholat Itu Yang Kober Kalau Kober Sholat Kalau Tidak Sholat Itu Akan Memengaruhi Apa Namanya Kegusuhan Seseorang Tentang Perasaan Takut Apa Itu Adalah Pengapus Dosa Dan Itu Adalah Amalan Yang Akan Pertama Kali Ditanya Kalau Kemudian Sudah Husuk Tenanan Sholat Itu Akan Membuahkan Hasil Ibaratnya Jika Barang Ya Jika Barang Kita Membeli Barang Dari Tuku Itu Kan Ada Petunjuk Pemakaian Sholat Dipadak Ini Barang Ini Sekedar Mengambil Gambaran Jika Barang Itu Kita Perlakukan Sebagaimana Petunjuknya Akan Awet Berfungsi Lama Menghasilkan Maksimal Akan Menghasilkan Sepeda Motor Baru Keluar Dari Toko Di Preteli Saya Menyaksikan Sendiri Karena Hasrat Apa Menikmati Sepeda Motor Baru Pengennya Pengen Yang model Lain Dari Yang Lain Rodanya Dicopot Sampai Diganti Dengan Roda Kecil Seperti Sepeda Sepeda Akibatnya Jalannya Tidak Cepat Naik Gundukan Sedikit Malah Sepeda Motor Diangkat Fungsi Sepeda Motor Ditumpai Karordanya Kecil Takut Gronjal Mesinnya Takut Terantuk Batu Alan-alan Penumpahnya Turun Diangkat Lucu Mbak Wes Digendong Pisan Sepeda Motor Difungsikan Untuk Dinaiki Malah Sepeda Motor Yang Naik Orang Ini Namanya Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Demikian Juga Sholat Kalau Niatan Sholat Kita Salah Tidak Dapat Ganjaran Kalau Sholat Dilakukan Secara Benar Tumak Nina Sejak Dari Takbir Tadi Ya Maknanya Ucapannya Dilakukan Secara Benar Tartil Baca Gerakannya Hatinya Juga Semuanya Nanti Akan Menghasilkan Hasilnya Sebagai Yang Menyatakan Inna Sholat Tanha Nilfasha Ewal Mungkar Pasti Kalau Orang Sholat Benar Tidak Mungkin Berbuat Mungkar Lah Kok Ternyata Dipenjara Itu Isinya Banyak Orang Yang Islam Yang Korupsi Kok Ternyata Banyak Yang Islam Karena Sholat Tidak Dijalani Dengan Benar Harim Sekalian Dulu Zaman Norde Baru Terkenal Ada P4 Zamannya Jokowi Itu Ada Istilah Revolusi Mental Itu Sebetulnya Wujud Keprihatinan Bahwa Mental Bangsa Indonesia Itu Mayoritas Rakyatnya Itu Rusak Perlu Diperbaiki Kalau Dengan P4 Alon Alon Berjenjang Ada Yang Tujuh Jam Ada Yang Sekian Jam Ada Sekian Jam Wah Kesuen Harus Pakai Revolusi Gitu Harus Dibangun Padahal Kalau Orang-orang Islam Ya Orang-orang Islam Menjalannya Aturan Agama Secara Benar Tidak Butuh Yang Namanya Penataran Revolusi Mental Tidak Butuh Tidak Butuh Kalau Ajarannya Dijalankan Dengan Benar Tidak Mungkin Orang Berbuat Keci Mungkar Korupsi Zina Tidak Mungkin Merugikan Orang Lain Tidak Mungkin Menyakiti Orang Lain Tidak Mungkin Jangankan Fisik Lisanya Tidak Karalisanya Terjaga Ya Lisanya Terjaga Kalau Sekarang Terjadikan Apa Pemutar Balian Informasi Karalidah Tidak Bertulang Yang Benar Dikatakan Salah Yang Salah Dikatakan Benar Dan Seterusnya Masya Allah Masya Allah Itu Jadi Yang Tidak Disadari Adalah Kalau Solat Ini Dilakukan Dengan Benar Sebetulnya Itu Banyak Menyelesaikan Persoalan Kenapa Dunia Itu Gegah Gembinta Muncul Banyak Persoalan Karena Manusianya Bukan Karena Harimaunya Yang Menerkam Ayam Di Kampung Kambing Bukan Begitu Kalau Hutannya Itu Dipelihara Dipelihara Tidak Dibabati Sehingga Binatang Binatang Kecil Juga Tidak Lari Harimaunya Tidak Usah Masuk Kampung Dia Di Tempatnya Itu Sudah Cukup Ya Sudah Cukup Karena Kebanyakan Manusia Termasuk Saya Ini Keliatannya Mesti Yang Ideal Itu Sesuatu Yang Pas Makan Yang Pas Jangan Berbe Jangan Kurang Pakai Baju Juga Demikian Bajunya Yang Jangan Longgar Juga Jangan Kesempitan Kalau Kesempitan Sesat Kalau Kalau Enggara Nanti Melotrok Makan Kalau Kurang Ya Lapar Kalau Berlebih Menyebabkan Sakit Rumah Juga Gitu Rumah Kudun Kesempitan Tidur Sempit Kekamban Ya Mungkin Juga Tidur Wah Nanti Yang Sebelah Sana Jangan Jangan Ditolong Yang Sebelah Sana Repot Karena Ada Cerita Karena Rumah Nya Gede Orang Itu Merasa Tersisah Halamannya Luas Kebun Menyenangkan Banyak Supaya Kamarnya Resik Terus Dia harus Nyapu Dilapi Dijaga Halaman Juga Gitu Supaya Tidak Penuh Dengan Gokor Kandau Disaku Nyapunya Tidak Cukup Satu Jam Pagi Dan Sore Sehingga Dihitung Hidupnya Cuma Untuk Mengabdi Kepada Rumah Dan Kebun Kenapa Karena Berlebih Demikian Juga Kita Mestinya Kalau Yang Pas Rezekinya Pas Saya Punya Penghasilan 10 Juta Cukup Untuk Makan Mestinya Namun Maunya Tambah 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 Sehingga Karena Hasrat Nambahnya Kuat Kewajiban Yang Pokok Untuk Mengenali Allah Untuk Memperbaiki Sholatnya Terabaikan Lah Pak Tumun Kalau Sholatnya Itu 5 Menit Ditingkatkan Jadi 10 Menit Kabotan Neng Lembur Padahal Sudah Kesel Saya Kerja Sudah Pulang Jampat Ini Lemburan Nanti Janji Gajian Dua Tandangi Sampai Jum 12 Malam Tandangi Ada Ketidakadilan Dalam Hal Keberbihakan Kita Kalau Berbihak Kepada Din Kepada Aherat Itu Owel Sementara Kalau Urusan Dunia Kita Masih Pengen Nambah Sifat Mental Yang Seperti Ini Mestinya Bagi Orang Yang Sholat Tidak Terjadi Tidak Terjadi Bersaing Dalam Dunia Bisnis Sampai Merugian Temannya Ya Temannya Digusur Disikut Dijorok Kali Yakin Berziki Dari Allah Ta'ala Dia Tidak Akan Bisa Menghindar Dari Ketetetapan Allah Ta'ala Baik Miskin Maupun Kayak Anda Akan Berbuat Culas Kenapa Menipu Kenapa Tingkar Janji Langkahnya Untuk kita Semuanya Hadis Kalian Jangan Terpesona Jangan Terpukau Oleh Istilah Istilah Namanya Penataran Revolusi Kita Jajal Tidak Tenanan Ditutuhi Oh Tidak Peok Dibakar Tidak Terbakar Nabrak Penumpangnya Selamat Ada contohnya Demikian Juga Dengan Turan Islam Ini Orang Yang Baik Orang Jalankan Contoh Siapa Nabi Muhammad Tidak Ada Cacatnya Kemudian Murid-murid Beliau Para Sahabat Ini Kalau Tempat Contohnya Siapa Revolusi Mental Jadi Orang Yang Mentalnya Sudah Revolusioner Revolusioner Gayanya Pak Karol Apa Sahabat Jokowi Kan Tidak Perada Yang Begitu Contohnya Jokowi Tidak Ada Mereka Sendiri Yang Kampanyekan Tidak Ada Contohnya Ini Bupati Ini Contohnya Tidak Ada Tidak Ada Kita Sudah Punya Ajaran Seperti Itu Kok Kemudian Jadi Minder Ketika Menjalankan Aturan Salah Ya Salah Besar Jadi Kita Jangan Terkosong Ajaran Yang Lain Kita Sebetulnya Punya Sesuatu Yang Jauh Lebih Baik Dibandingkan Apa Yang Disampaikan Oleh Orang Banyak Sehingga Kalau Kita Sebetulnya Menjalani Menikmati Ngerti Betul Aturan Yang Namanya Revolusi Mental Sudah Terjadi Kalau Tidak Kitanya Yang Salah Maka Dalam Kesempatan Ini Saya Niasyati Diri Saya Sendiri Juga Bapak Ayo Kita Mawas Diri Perbaiki Sholat Ya Diperbaiki Sholat Dimulai Dari Merapatkan Sof Dimulai Dari Takbir Ngangkat Tangannya Ya Pelan-pelan Kalau Takbir Kemudian Ikhtihtah Sampai Terakhir Jangan Sampai Terjadi Allahu Akbar Kemudian Tidak Tidak Pikirannya Melalang Buana Ngerti Ngerti Moro Moro Salam Tiba-tiba Assalamualaikum Itu Kalau Disini Masih Saya Dapati Anak-anak Sholat Begitu Allah Akbar Tiba-tiba Itu Kutek Kukun Kalau Enggak Gitu Rande Kuku Kukul Di Pajeti Atau Digembosi Ada Lagi Yang Kutek Tidak Dik Digigit Ada Lagi Rambut Rande Rambut Jambul Ditandani Rambutnya Panjang Ditotor Gundol Gini Tetap Dijungkat Kalau Tidak ada Tumbuh Rambutnya Sama Saja Tiba-tiba Gatelen Gatelen Tidak Tau Pokok Ketok Pokok Kudubah Padahal Definisi Kusuk Itu Kan Kalau Tadi Saya Sampaikan Tenang Diam Tidak Bergerak Salah Satu Pengertian Sehingga Kalau Sholat Mestinya Diam Mestinya Diam Kalau Ada Gangguan Bagaimana Saya Ceritanya Ini Pengalaman Pribadi Saya Sendiri Merasa Ajaib Sewaktu Ketika Kaitan Dengan Tenang Saya Imam Sholat Mim Sholat Kemudian Di Masjid Banyak Banyak Binatang Itu Kecil Banyak Sekali Di Bawah Lampu Datang Kemudian Nyeblok Saya Banyak Waduh Ini Imam Saya Garuk Makmum Garuk Garuk Tidak Kelihatan Yang Buri Imam Imam Maksud Tidak Mungkin Terpaksa Diam Waduh Diam Akhirnya Bagaimana Saya Putuskan Saya Itu Ngimami Sholat Niatnya Baik Amalannya Baik Terus Allah Mesti Bantu Ini Weren Ini Ada Pengendalinya Weren Kan Tidak Terbang Sendiri Weren Yang Mabur Rono Mencul Rono Nyokot Pura Itu Yang Ngatur Allah Saya Pasrah Ya Sudah Insya Allah Tidak Dikanggu Padahal Sebelumnya Saya Mikir Kini Melebu Kuping Melebu Irung Wah Repot Kalau NX Nyopir Tenang Ternyata Betul Weren Tidak Masuk Tidak Minggir Ilang Ilang Tidak Tidak Salam Ilang Ini Saya Merasa Bukan Karena Saya Hebat Yang Mengendalikan Yang Hebat Weren Ini Allah Mungkin Betul Terus Hanya Satunya Saya Perah Dengar Itu Adalah Ketika Dari Mau Masuk Kampung Orang Orang Takut Takut Kemudian Ada Katanya Wali Wali Allah Datang Berani Yaitu Macannya Ditegur Can Macan Kamu Kamu Hamba Allah Jok Maki Aku Hamba Allah Pangan Kamu Sendiri Saya Juga Makan Jadi Jangan Ganggu Ayo Lungo Ceritanya Macan Lungo Gitu Karena Dikiring oleh Allah Tidak Masuk Di Kampung Itu Tentang Harimau Selebihnya Tergantung Bapak Bapak Ibu Dan Saudara Bagaimana Kita Mengatasi Jadi Maksudnya Begini Kalau Weren yang Mengganggu Saja Ya Mengganggu Kalau kita Serahkan Kepada Allah Itu Artinya Gangguan Jadi Tidak Berarti Apalagi Sekedar Kukul Kukul Ditegur Yawes Tuh Pohon Dibawa ke Dokter Aja Belum Tentu Sembuh Kukulnya Diopati Disalapi Disuntik Belum Tentu Sembuh Apalagi Muncul Kegelisahan Adanya Kukul Munculnya Ya Pas Sholat Waktu Disa Sholat Tidak Pernah Mikir Tenang Waktu Ngaji Waktu Tidur Tidak Pernah Setan Setan Tentang Godaan Tentang Orang-orang Yang Gusuk Gangguannya Gusuk Atau Yang Lainnya Makanya Nasihatnya Adalah Jangan Sampai Gerakan Kita Mengganggu Orang Lain Kalau Kita Sudah Bisa Tenang Paling Tidak Kita Jangan Nambah Beban Misalnya Membawa Anak Kecil Yang Sulit Dikendalikan Ya Sulit Dikendalikan Atau Anaknya Anteng Tidak Lari Kemana-mana Ya Lari Biasanya Kecil Kan Sukanya Lari Ada Antara Sok Lihat Lorong Panjang Seneng Lari Lari Yang Perasa Dapati Lari Kencang Salah Satu Jamah Naruh Kacamata Di Depan Begitu Anak Kecil Lewat Disitu Tidak Bersuara Namanya Sholat Jadi Makmum Cuman Pundaknya Kelihatan Sekali Begini Ganggu Ini Orang Tuanya Tidak Menyadari Alhamdulillah Anak Kura Orang Ganggu Tidak Ganggu Bapaknya Orang Lain Terganggu Demikian Juga Dengan Gerakan Gerakan Kita Karena Ada Yang Terjadi Sholat Makmum Itu Waktu Sujud Itu Apa Namanya Tangannya Itu Apoposinya Apa Namanya Kayak Berkacak Pinggang Temannya Kan Ter Gini Atau Mungkin Apa Gerakannya Tidak Mengganggu Baunya Misalnya Senang Mangan Peti Barang Mangan Peti Kesusu Komat Allah Waduh Sudah Orang Sikatan Allahu Abar Tetangganya Bau Uraki Menang Iya Mesti Sholat Menang Bar Sholat Kan Mbatin Itu Ya Jadi Kita Ganggu Jaga Apanya Jaga Mulut Jadi Sekali lagi Adin Sekalian Kembali Kepada Ini Bahwa Kita Menjaga Kekusuhan Sholat 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 Serius Karena Kalau Orang Yang Sholat Sholat Terjaga Insya Alkan Menghasilkan Amalan Amalan Yang Bukan Hanya Baik Untuk Diri Sendiri Namun Juga Baik Untuk Yang Yang Lainnya Kita Mulai Dari Membuktikan Baik Kepada Keluarga Kalau Suami Bisa Baik Kepada Istri Kalau Istri Baik Kepada Suami Bisa Baik Kepada Anak Sehingga Bapaknya Anaknya Bisa Baik Kepada Bapak Dan Ibu Kalau Sudah Bisa Baik Kepada Bapak Dan Ibu Anak Keluarga Itu Bisa Baik Kepada Tetangga Sehingga Orang Itu Akan Menyaksikan Wujud Orang Kalau Ngaji Ternyata Begini Amal Karena Itu Buah Hasil Dari Sholat Orang Akan Simpati Bagaimana Kalau Rumah Tangga Itu Bersambung 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 Bertengkar Ya Bertengkar Harus Sepele Suami Minta Diladeni Jepun Sendok Istrinya Pas Apa Mau Anak Yang Kecil Ya Kan Tidak Bisa Perintah Suami Sekarang Juga Ya Sik Minta Sekarang Juga Gantian Bapak Mau Anak Nanti Sendok Ya Tidak Mungkin Dua Pekerjaan Dilakukan Dalam Waktu Yang Bersamaan Yang lain Masalah Masalah Ekonomi Ya Istrinya Menuntut Blonjone Bentino Cepat Satus Por Atus Cukup Blonjone Padah Lorangnya Cuma Dua Atau Yang Menuntut Bukan Istrinya Yang Menuntut Suami Loh Yang Menuntut Ekonomi Malah Suami Loh Loh Iya betul Loh Tuman Ketemu Jadi Ceritanya Kan Ada Sebagian Orang Dalam Urusan Ekonomi Itu Suami Lebih Sukses Dibanding Istri Ngerti suaminya tidak sukses Maksudnya kewajiban suaminya Memberi nafkah kepada istri Malah karena istrinya sukses malah menjaluk duit Istrinya Terus menjaluk gitu Karena merasa sebagai penguasa rumah tangga Istrinya kalau tidak ngasih Malah keluar umpatan-umpatan Masya Allah Istri yang genah Tua kepada suaminya Itu nanti lalah Ya karena Di awalnya dari amalan tidak baik Larinya Lari kepada hal yang tidak baik Ibadahnya tidak paling baik Malah enggak tuku rokok Enggak tuku layangan Enggak tuku apalagi Tadi peleknya diganti siang jilid Itu halnya siang-siang Masya Allah Naudhubillah Oleh sebab itu Nasihatnya kita semuanya Ayo kita jaga sholat kita Diperhatikan Khusuknya Khusuk itu adalah dengan tenang Makna bacaannya juga kita perhatikan Supaya kita faham Dan bisa meresap ke dalam Demikianlah sedikit apa yang bisa Saya sampaikan Udah dan bermanfaat Aku luka lihada Astagfirullahaladzim Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati